Keberadaan kami para prajurit TNI Angkatan Laut ingin istilahnya selain pada mengabdi, memberikan contoh yaitu bahwasannya dalam hal mengolah sampah atau mengolah lingkungan ini bukan hanya masyarakat yang harus peduli, tapi semua pihak, semua kalangan Saya dulu ojek online, Pak Sementara ini saya krep, krep nyambil ini Helikopter terbangnya muter-muter Pak saya bantu ya Satu, dua, tiga Mengunjungi salah satu klaster yang sebagian besar dihuni prajurit TNI Angkatan Laut di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor terlihat biasa saja Selain bisa merasakan kesejukan udara pegunungan Namun, ada hal menarik yang tak bisa dijumpai di tempat lain Kegiatan yang dilaksanakan di wilayah RW 9 ini adalah kegiatan yang memang betul-betul mengarah pada program kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Bogor Di antaranya yang pertama, kami melihat sudah ada kegiatan terkait dengan bagaimana mengelola sampah Jadi di wilayah perumahan ini, sampah yang berada di masyarakat adalah sampah yang betul-betul bisa dimanfaatkan Untuk sampah basah ataupun organik, maka itu difungsikan atau dikelola dengan baik menjadi pupuk Yang kedua, sampah anorganik Sampah anorganik atau sampah yang kering ini dijadikan beberapa bentuk dari handicraft warga masyarakat di mana dibentuk juga bank sampah di wilayah desa ini ataupun di wilayah perumahan ini Tak mudah untuk merubah kebiasaan masyarakat Apalagi selama ini, sampah adalah sesuatu yang sudah tak ada lagi nilainya Namun, dengan semangat, kreativitas, serta dedikasi Warga klaster Wijaya Kusuma, perumahan citra indah yang dimotori anggota TNI Angkatan Laut Berhasil merubah pemikiran, bahkan menjadikan sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis Kami juga disini sebagai klaster TNI Angkatan Laut yang berusaha bersinergi dengan warga sekitar untuk mengajak masyarakat sekitar, terutama masyarakat jonggol Dalam hal ini kami juga sebagai prajurit, otomatis secara tidak langsung mempunyai rasa tanggung jawab karena kita selain sumpah saptamarga, ada sumpah prajurit, terus ada 8 wajib abri Kami dalam menjalankan tugas ini atau doktrin atau sebagai prajurit yang poin ke-8 yaitu mempelopori usaha-usaha dan mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya Beragam produk telah dihasilkan, dari tumpukan sampah yang dikumpulkan kemudian ditata dalam manajemen bank sampah mulai dari fas dan bunga, pernak-pernik, hingga beberapa mock-up KRI TNI Angkatan Laut Selain mampu menjadikan sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis Kegiatan kreatif di Kampung Ramah Lingkungan Klaster Wijaya Kusuma Jonggol ini juga mampu merangkul masyarakat sekitar yang terdampak pandemi sehingga dapat menopang ekonomi keluarganya Saya dulu ojek online pak, sementara ini saya grep grep nyambil ini Alhamdulillah pak, untuk ekonomi sedikit membantu, banyak membantulah sedikit membantu, karena di samping online kita ya ini ada tambahan ini untuk penjualan kita coba Rp50.000 per piji per nomor itu bisa ditawar ya seikhlasnya ya terima kasih kepada khususnya kepada angkatan laut kepada prasurit Bapak Acep dan Pemda disini saya mengucapkan banyak terima kasih atas yang telah udah diajarkan untuk keterampilan untuk mendukung pendapatan ekonomi keluarga saya menyukuri apa yang ada hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuat terima kasih